Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bindang Segar Madani NRP 31206-0003 Kelas 2D4 Teknik Informatika A Disini saya ingin mengerjakan tugas Praktikum koncep jaringan yaitu membuat video Dengan materi STP atau Spending Trip Protocol Spending Trip Protocol atau disingkat STP Adalah protokol yang berfungsi untuk menjaga terjadinya Nolping pada proses pengiriman data STP biasanya dipindahkan jika sulit memiliki 2 jalur Atau lebih untuk menuju ke 1 judan yang sama Pada praktikum kali ini Yaitu menginvestigasi penjagaan loping dengan STP Objektif dari praktikum kita Akan mengamati cara kerja STP Lalu status part STP Dan cara STP mencegah broadcast storm Untuk yang part 1 Yaitu yang step pertama yaitu Mencoba konektifitas dengan Ping PC 1 ke PC 2 Kita menggunakan simulation Maka ping masih beratus in progress Maka ping statusnya sudah suksesual Berarti PC 1 dan PC 2 sudah terhubung Lalu yang kedua kita akan melihat status Spending Tree di semua speed ini Dan kita akan mengisi tabel berikut Untuk yang pertama kita akan melihat Yang S1 Dan cara melihat status Spending Tree 1 dan perintah So Spending Tree VLAN 1 Lalu kita akan melengkapi tabel untuk informasi port Untuk port gigabit biasanya untuk trang antar suite Lalu port face ethernet digunakan untuk end device Untuk kita lihat di S1 terlebih dahulu Ini tabelnya kita copy di Excel Untuk S1 kita lihat Ini statusnya G1, G2, FWD, FWD Port bridge-nya bukan di S1 sepertinya FWD Ini FWD yaitu berarti S1 itu Melanjutkan frame Bisa memperbuat frame Dari jalur gig 1 dan gig 2 Lalu kita lihat yang S2 Dengan cara So Spending Tree VLAN 1 Untuk S2 adalah Route bridge Maka ada tanda seperti ini Jika Route bridge Setelah itu Untuk Statusnya G1 dan G2 FWD semua Route bridge Hanya bisa dimiliki Hanya satu suite Jika di Terdapat tiga Itu suite Spending Tree terhubung Lalu kita lihat di S3 Untuk S3 yaitu Bukan Route bridge Setelah itu Gigabit 0.2-nya Berstatus BLK atau block Jadi tidak bisa melewatkan frame Untuk gig 0.1-nya Forward berarti bisa melewatkan frame Kita tulis Gig 0.2-nya Seperti ini Untuk tabelnya Setelah itu Kita akan mengisi Pertanyaan Yang disediakan Pada lab ini What do you think What do you think This Light lagman Yang dimaksudkan adalah Lampu dari S3 ke S1 Kenapa Lampu Ini berwarna kuning Yaitu Part ini menandakan Tidak menuliskan frame Karena pada STP Part ini Berstatus block Lalu Yang pertanyaan kedua What will Frame take From PC1 To PC2 Jalur yang dilewati frame Dari PC1 Ke PC2 Adalah Yaitu Menggunakan jalur Melalui S1 Lalu ke S2 Lalu untuk K3 Why do Frame not travel Track S3 Yaitu Mengapa frame Tidak melalui S3 Karena STP Menetapkan Port gig 2 Satu-nya Menjadi block Jadi Gig 0.2 Tidak Dapat melewatkan frame Ataupun Kecuali Terdapat gangguan Di gig 1 Maka otomatis Gig 2 Satu-nya Menjadi Forward Lalu Pertanyaan Yang keempat Why was planning Three Place a port In blocking State Mengapa STP Menetapkan Port Satu-nya Menjadi Block Karena Jika semua Port dapat Menetapkan Forward Frame Maka Akan Dapat Terjadi Broadcast Room Maka Akan Looping Purse Di sini Lalu Pada Step 2 Kita akan Mengobservasi Cara kerja STP Pada Step 1 Kita akan Menghilangkan Koneksi Di antara S2 Dan S1 Tapi Sebelum itu Kita akan Mengamati Pada S3 Yaitu Dengan Source Finding Tree Kita Ketik Terlebih Sudah Setelah Itu Kita Kita Menghapus Kabel Di antara Koneksi S2 Dan S1 Ini Kita Hapus Terlebih Dahulu Kabelnya Dengan Menghapus Ini Setelah Mengamati Perubahan Status S3 Yaitu Dengan Mengulang Perintah So Spending Tree VLAN 1 Berulang-ulang Hingga Lampu Kabel Baran Hijau Kita 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 Akan Mencoba Spam Mengulangi Comment Source Bending Tree VLAN 1 Biasanya Menurutkan Waktu 20 Detik Ini Setelah Real Team Seharusnya Agar Dapat Terlihat Statusnya Sudah LSN LSN Artinya Listening Status Sudah Berubah Mulai LRN Yaitu Learning Lalu Sebentar Lagi Lampu Akan Berwarna Hijau Maka Warna Lampu Sudah Warna Hijau Dan Status Sudah Berupa Forward Setelah Itu Kita Akan Jawab Pertanyaan Ini What Do You See Happen In Status Of The G02 Part During The Process Apa Yang Status Pada Pertanyaan Geek 2 Selama Prost Terjadi Yang Pertama Yang Sebelumnya Status Masih Berupa Block Lalu Setelah Itu Lalu Menjadi LSN 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 Lalu Yang Terakhir Menjadi FBD Maka Lampu Akan Jadi Warna Hijau Setelah Itu Kita Akan Mencoba Konektivitas Dari PC 1 Ke PC 2 Maka Suksesful Jadi Jalan Jalan Kerjanya Jalan Untuk Menghubungi Ke PC 2 Yaitu S1 S3 Dan S2 Lalu Pertanyaan Terakhir Are Any Part Showing And Orang Like That Indicator That The Part Is In Spending Tree State Other Than For Deng Why Or Why Not Apakah Terdapat Part Yang Indikator Berwarna Orange Yang Part Indikator Part Yang Tersebut Berada Dalam STP Selain Status nya Forward Untuk Jawabannya Yaitu Tidak Ada Indikator Orange Karena Ketiga Suite Tidak Terhubung Langsung Atau Tidak Lagi Redundan Seperti Sebelumnya Yaitu Ketiga Suite Ini Saling Terhubung Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh